Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi teman semua. Kembali dengan channel Ibu Satisik Seribu Halaman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang key square effect size atau effect size key square. Ada seorang mahasiswa bertanya bagaimana cara mengukurnya tentang effect size key square. Dan menurut hemat kami, key square effect size ini tidak perlu lagi dilaporkan di dalam SMPLS, baik skripsi, tesis maupun disertasi, karena sudah tidak relevan lagi ukuran ini digunakan untuk menggambarkan tentang akuratisi prediksi atau prediktif relevan. Sekali lagi kita akan membahas tentang key square effect size yang tidak ada di dalam hire at all 2022 dan sebaiknya tidak perlu dilaporkan di dalam SMPLS. Kalau masih ada yang melaporkan kampus-kampus berarti tidak update. Tidak update informasinya tentang SMPLS dan masih melaporkan key square effect size ini. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Satisik Seribu Halaman. Mudah-mudahan memberikan kemampatan. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe ya. Nah, hire at all pada tahun 2017 menulis suatu ukuran statistik untuk mengatakan apakah model kita memiliki kinerja prediksi yang baik atau prediktif relevan atau akurasi prediksi ini dengan dua ukuran yaitu key square blind folding procedure yang ini dan effect size key square ini. Referensinya ada di mana? Referensinya ini. Kami tunjukkan dulu referensinya. Hire 2020, 2017 ini. effect size key square yang masih menggunakan ini dan menggunakan prosedur yang disebut sebagai blind folding procedure. Ini prosedurnya blind folding procedure. Jadi blind folding procedure itu Anda memiliki 100 data, 100 responden, lalu dibagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu responden urutan pertama hilang diprediksi oleh sampel kedua sampai 7. Gantian, sampel kedua hilang kemudian diprediksi yang lain-lainnya. Maka dikatakan itu namanya blind folding procedure atau prediktif relevan key square. Ya, pada tahun 2017. Ini bukunya hire tahun 2017 nih yang saya tunjukkan di dalam video kali ini. Kemudian dia menulis lagi effect size. Nah, dipakai di kampus-kampus tentang effect size key square dan cara menghitungnya seperti apa. Nah, tetapi pada tahun 2022, nah, ya sekali lagi, ini 2017 masih menggunakan key square blind folding procedure dan effect size key square. Ya, ini harus dihitung secara manual. Rumusnya seperti ini. Key square included, key square excluded. Dibagi 1 main key square included seperti ini. Agak ribet kalau ngitungnya kayak begini ya. Nah, pada tahun 2022, hire sudah tidak menggunakan lagi key square blind folding dan effect size key square tidak digunakan lagi di hire 2022. Lalu diganti, penggantinya ini. Namanya key square predict relevance untuk memperbaiki kinerja prediksi model dari model key square blind folding procedure dan ditambahkan oleh PLS predict dan CVVAT. Jadi, pada tahun 2022, hire menggunakan key square predict dan PLS predict serta CVVAT. Jurnalnya ada di mana? Bukunya ada di mana? Ini bukunya. Oke, nah ini tentang CVVAT. Satu, CVVAT ada ya. Di hire 2022 ditambahkan, a further development prediction oriented kami gunakan CVVAT, kata hire. Jadi, pengembangan lebih lanjut untuk mengatakan apakah model kita memiliki daya prediksi-prediktive power yang tinggi atau yang medium minimal, maka digunakan CVVAT. Nah, sebelum CVVAT lahir, pada tahun 2016, Samuli, muridnya hire dari University of Hong Kong bikin suatu, saya cari aja ya, blind folding, tulisannya blind. Oke, ini agak, nah ini. Ini adalah buku hire 2022. Saya jelaskan seperti ini. Dikatakan bahwa blind folding prosedur as the sample structure remain, key square blind folding prosedur does not equally assess a model out of sample prediktive power. Jadi, key square blind folding prosedur itu tidak lagi digunakan, ya sebaiknya tidak lagi digunakan karena tidak menggambarkan prediktive power model. Ya, sekarang, jadi sekali lagi yang pakai blind folding prosedur tidak lagi digunakan karena tidak menggambarkan does not actually, ya, tidak menggambarkan yang sesungguhnya menguji tentang prediktive power. Nah, digantikan oleh hire melalui suatu prosedur yang disebut sebagai PLS predik dan di dalam PLS predik terdebut nanti akan mengualkan key square predik. Ya, key square predik dan nanti akan keluar hasilnya. Apa terjemahannya? Nah, ini ada di smartpls.com dibilang begini. Ini bisa kita pelajari. Key square predik, key square value, ini maksudnya ada key square predik, result menghasilkan interpretasi yang sama dengan key square dengan blind prosedur. Jadi, interpretasinya sama, tapi prosedur atau cara menparolehnya beda. Ya, key square predik ini cara menparolehnya beda. Memperbaiki dari key square blind prosedur, tapi key artinya sama, the PLS model over better performance predik kalau nilainya di atas 0. Ya, kalau key square value is positive atau key square predik itu nilainya di atas 0, maka model memiliki akurasi prediksi atau predik relevan yang baik. Nah, interpretasinya kayak begitu. Kemudian yang kedua adalah PLS predik dan yang ketiga adalah CVVAT. Oke, jadi ketiga ukuran inilah yang menurut hemat kami perlu dilaporkan oleh teman-teman. Ya, dilaporkan oleh teman-teman yang ini ukurannya. Bukan key square blind folding prosedur apalagi key square effect size ini. Ini nggak ada. Lagi di dalam literatur SAM PLS 2022. Nah, gimana cara dapatnya key square predik, key PLS predik, dan CVVAT adanya di sini. Run aja. Ini prosedurnya yang dirubah oleh hire. Number of fault 10 kali, nambah repitasi 10 kali. Yang dirubah prosedur seperti ini, ini dianggap sebagai bagian ukuran statistik untuk menggambarkan cross validasi yang lebih tepat tuh kayak begini. Jadi, dibagi dulu 10 kelompok. Dari setiap kelompok nanti direpitasi sebanyak 10 kali. Oke, start kalkulasi. Kemudian nanti keluar outputnya. Jadi, output yang dipakai mana? Ini. Ini namanya key square predict nilainya harus di atas 0. Untuk menggambarkan kinerja akurasi prediksi yang baik nilainya harus di atas 0. Kemudian yang kedua adalah PLS predik adanya di sini. Overview. Nah, ini PLS predik. Membandingkan ada RSME dengan LM RSME. My model PLS dengan LM. Di sini. Cara membacanya. Kemudian CVVAT. CVVAT ada dua. Membandingkan antara model PLS dengan IA, Indicator Overrange. Nilainya harus negatif dan signifikan. Dibandingkan dengan LM. Ini LM. Ini nilainya harus negatif dan ini harus signifikan. Oke, jadi kami simpulkan sekali lagi untuk HIR 2022 tidak digunakan lagi key square blind folding dan tidak digunakan lagi efek size key square tapi diganti metodenya dengan yang lebih relevan, lebih baik yang disebut sebagai key square predict, PLS predict dan CVVAT untuk mengatakan apakah model kita memiliki daya prediksi yang diterima apa enggak. Nah, tiga ukuran ini yang sebaiknya menurut hemat kami dilaporkan di dalam laporan PLS SEM skripsi, tesis maupun desati maupun jurnal. Nah, oke. Dalam membuat laporan skripsi, tesis maupun jurnal key square blind folding efek size tidak sebaiknya tidak dilaporkan lagi karena sudah tidak relevan menggambarkan cross validasi dari akurasi prediksi dan predictive power dan diganti dengan key square predict, PLS predict dan CVVAT. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada publik. Ingin memiliki e-book 16.000 alaman sekali beli gratis seumur hidup menemukan memberikan kemampatan bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.